dah insecure kalau rumahmu masih gebuk papan masih gebuk reo tetaplah ngonten assalamualaikum apa kabar kalian semoga sehat selalu amin jadi maera mau masak ya teman teman jangan lupa periksa isi kulkas dulu entah ada gak yang bisa dimasak mari kita lihat disini maera mau masak ikan teri dan ada ikan asin dan disini maera juga mau ngambil tomat dan juga cabai kalau gak pake cabai ya nanti gak ada rasanya kan inilah maera mau masak tadi kita udah panaskan minyak gorengnya ya teman teman nah disini maera mau goreng kentang lanjut maera mau goreng ikan teri ini ikan terinya mau di balado gitu ya campur kentang ini kita masak-masak semuanya perikan ikan ini kita goreng-goreng dulu nah ini ikan asin mana tau nanti ikan terinya gak kepedasan gitu ya kan bisa deh makan ikan nasi lanjut lagi disini maera mau masak sayur tapi sebelum masak sayur terlebih dahulu kita ambil sayurnya ya ini itu sayurnya tetangga tadi izin dulu minta dulu sama pemiliknya jangan langsung ambil nanti dilemparnya pulak batu ya kan nah jadi maera mau masak sayur bening daun katuk jadi sebelum masak kita ambil dulu sayurnya disamping rumah tetangga ini bisa lihat kan teman teman sayurnya pada segar-segar alhamdulillah ya punya tetangga yang masih baik masih mau memberi meskipun maera tiap hari meminta sayur dan katuknya mungkin tetangga maera ini udah maklum ya tiap hari maera itu hanya meminta sayur dan katuknya ya kayak mana lah ya kan kadang awak bosan sayur itu-itu aja jadi yaudah minta sayurnya ibu ini aja lah ya kan ini kita petik-petik dulu sayur dan katuknya disini udah habis masa panen ya sawahnya jadi itu sawahnya udah menggundul gak ada lagi padinya nah ini kita petik-petik yang muda-muda aja jangan yang tua nanti agak-agak kayak mana gitu ya kan lanjut-lanjut-lanjut maera udah sampai dapur ini sayur beningnya mau kita masak itu campur kacang panjang campur terong campur apa lagi tahri campur oyong nah airnya udah mendidih kita taburin lah ini terong taburi atau apa sih namanya pokoknya kalau udah mendidih bikin lah ini terongnya ya kan kan terong ini agak keras gitu jadi duluan lah terongnya dimasak kalau misalkan terongnya tadi udah kita bikin ke air mendidihnya terus kita kasih lagi kacang panjang sama oyongnya aduh oyong-oyong ya pokoknya ini oyong itu namanya ya gak tau lah mak airnya di daerah kalian itu pokoknya disini kayaknya oyong ini namanya nah udah mendidih ini kita kasih daun katuknya jadi ini uh segar sayurnya mak airnya ini ya kan udah mendidih jangan lupa lah pula di kacau-kacau di aduk-aduk istilahnya ini kita aduk-aduk tadi udah kasih garam sama apa namanya penyidap rasa pokoknya ini sayurnya maknyus maknyus ya bening-bening kayak gini itu enaknya pakai sambal ya teman-teman tapi mak aira pakai kantiri sama kentang balado jadi ini enak maknyus sayurnya sehat selamat menikmati teman-teman kami nya mak aira itu gak suka ya sayur daun katuk ini entah kenapa itu nah sini sayurnya udah masak ini juga sambalnya udah mulai masak ya kan ini nanti sambalnya untuk teri sama kentangnya oke ini kita sudah selesai memasak ini dia penampilan masakan aira sayur bening tadi terima kasih udah menonton